Intro Dinas Pendidikan Pemkobata mengingatkan kepada penyelenggara pendidikan non formal atau PNF berupa bimbingan belajar atau bimbel. Pendidikan anak usia dini atau paut ataupun taman kanak-kanak untuk tidak melakukan praktek belajar membaca, menulis dan berhitung atau calistung pada anak usia 5 sampai dengan 6 tahun. Penerapan belajar di tingkat paut dan pendidikan taman kanak-kanak adalah dilingkungan dengan metode bermain sambil belajar. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Pendidikan Pemkobatam, Anissa, mengatakan untuk anak usia TK dan paut tidak dibenarkan untuk mengikuti bimbingan belajar atau bimbel, sebab pada usia tersebut anak hanya diberikan pendidikan bermain sambil belajar. Tapi kalau dia anak usia TK, dibimbelkan itu tidak boleh tidak ada di dalam aturan. Apalagi anak TK di situ dibimbelkan. Kalau dia izinnya hanya TK, TK saja. Karena TK itu adalah usia anak untuk belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Tidak ada bimbel. Selama ini untuk bimbel dan sekolah TK diberikan izin yang terpisah, di mana bimbel hanya diberikan untuk anak usia SD, SMP, dan SMA. Jumlah sekolah TK yang sudah terdaftar adalah sebanyak 654 sekolah, sedangkan yang memiliki izin sudah lebih dari 500 sekolah. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton!